Intro Tahap rekonstruksi pada fase transisi pemulihan ini tentu menjadi tantangan sendiri untuk para personil TNI. Mengingat pada tahap ini TNI diperintahkan untuk membantu stakeholder dalam penanganan rekonstruksi ini, terutama oleh pemerintah daerah. Untuk itu dalam tahap ini dibentuk satuan tugas untuk memaksimalkan kinerja TNI dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan semua lembaga dalam mengatasi bencana alam ini. Maijan TNI BNI Susianto mengungkapkan bahwa dalam tahap rekonstruksi ini pendistribusian bantuan akan lebih bagus, karena akan dibantu oleh kementerian dan lembaga negara. Dan di-backup dalam pelayanan masyarakat, baik logistik, kesehatan, hingga bantuan dan stimulan dalam pembangunan rumah masing-masing. TNI akan konsentrasi pada tahap pembersihan puing-puing bangunan yang ada dan segera akan melakukan pencatatan dan pendistribusian bantuan yang diberikan untuk masyarakat. Selain itu, dalam proses pembangunan masyarakat akan didampingi. Jadi masyarakat tidak dilepas begitu saja, ada BNPB dan PUPR yang akan melakukan pendampingan. Sementara itu TNI akan terus standby bahkan ditingkatkan untuk memaksimalkan tugas sesuai dengan instruksi pemerintah selama 6 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!